Intro Salam sehat pemirsa, kembali lagi dengan saya Zy Kanela di program hidup sehat yang tentu saja akan membagikan informasi kesehatan yang bermanfaat dan seperti biasa hari ini pun saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh rekan saya Hai pemirsa hidup sehat, saya Selly Alexandra di sini dan Zy, akhir-akhir ini kan hujan deras ya, di Jakarta kita sudah dilandani sudah pergantian musim, bukan lagi musim kemarau seperti sebelumnya nah kalau lagi musim hujan seperti ini nih, biasanya tuh banyak yang kena penyakit diare wah betul sekali saya lihat, nah karena itu kita harus tahu dong gimana sih ramuan-ramuan herbal apa saja yang bisa kita bikin sendiri dan kita minum agar dapat mengatasi diare tersebut tapi apakah semua bisa kita minum dari ramuan herbal ini kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita hari ini Dr. Dian Elko, Dr. Herbal Medic Halo, selamat pagi dokter Selamat pagi Selamat pagi dokter Wah, disini sudah ada ramuan-ramuan herbal di depan kita ya mungkin langsung saja ya dok, ini banyak informasi yang saya lihat dengar bahwa daun biji jambu, daun jambu biji nih ya, kalau misalnya diseduh bersama dengan garam ini dapat mengatasi diare di perut, fakta atau mitos dok? itu adalah fakta ya ya, jadi kita sudah mengenal secara empiris sudah lama, ya anak-anak mau yang kita dulu juga sudah dibuktikan ternyata kalau diare beliau-beliau dulu pakai jambu biji jambu biji jambu biji juga juga buahnya dicampur dengan daunnya berupa jus, bisa juga diseduh oke nah ini kita sambil bikin ya oke oke nah ini adalah jaun jambu biji, kita pakai disini yang segar ya jaun jambu biji segar ada kandungan apa sih sebenarnya dok di dalam daun jambu biji jadi kompleks ya kandungannya, metabolis sekundernya ada flavonoid, ada tanin, ada alkaloid ya jadi ini diharapkan pada saat dipakai itu adalah salah satunya adalah memperbagi motilitas usus jadi kalau dia kan diare itu cepat ya, gerakan ususnya sehingga mencret ya, orangnya buang-buang air gitu ya nah ini dipakai salah satunya karena kandungan tadi, jadi dia bisa menahan supaya motilitas ususnya tidak terlalu cepat kemudian yang berikutnya adalah dia konsistensi tinjanya, yang biasanya encer kalau diare, dia bisa lebih padat, bisa lebih keras ya jadi kalau makan seperti ini ini cukup diseduh aja dok, gak direbus atau gimana? jadi caranya kita ambil 30 gram daun, daun jamu biji, ya kalau misalnya daun seperti ini kecil-kecil bisa dua ya oke, dua sampai tiga ya, dua lembar sampai tiga lembar, kalau kecil agak kecil, kalau besar bisa satu ya, kadang ada yang besar sekali kemudian kita cuci bersih Mbak Zizi, Mbak Celia, kemudian setelah itu kita tumbuk oh ditumbuk-tumbuk, ya ditumbuk sampai halus, kemudian jadinya seperti ini ya, ditumbuk nah setelah ditumbuk kita masukkan di jelas, kemudian kita beri air panas tapi dok ini daun jamunya itu apakah harus yang mudah atau yang tua atau yang seperti apa? sebenarnya tidak terlalu mudah, tidak terlalu tua, jadi prinsipnya adalah dia istilahnya kandungannya masih segar jadi tidak terlalu tua juga, kalau tua keraskan ya, tapi kalau muda dia juga kandungan metabolisnya masih rendah ya, jadi yang sedang-sedang saja berarti yang sedang ya, kalau misalnya bagian pucuk kita ngambilnya bagian tengah-tengah dong? ya kira-kira 3-4 ke bawah lah ya oh gitu ini segini betul? cukup, setengah gelas saja padahal ini emang daun jambu ini sering banget ya, di rumah pasti ada ini sudah ada, seperti itu ya Celia ternyata benar ya, kata orang-orang tua ya, yang dulu kalau misalnya udah pada diare nih, udah pada mules-mules itu pasti disuruh langsung ngambil daun jambu biji ya, dikatakan garam ya tapi dokter, diare seperti apa nih doknya banyak jenisnya, ada yang karena bakteri atau diare yang tidak bisa kita ketahui sumbernya nah ini diare macam apa nih dok yang bisa diatasi dengan ramuan herbal ini ya, jadi begini Mbak Zizi, Mbak Celia kalau diare yang kita harapkan dari sini kalau bahasa awamnya itu karena masuk angin bahasanya non-spesifik ya jadi dia tidak disebabkan karena misalnya nih ciri khas yang biasanya ada bakteri atau virus itu diare yang disertai dengan darah kemudian ada lendirnya dan badannya terasa gak nyaman, agak anget-anget gitu ya sebaiknya kalau misalnya ada lendir darah atau badannya agak anget sumber sebaiknya ke dokter dulu tetap di bawah pengalasan dokter, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ditegakkan diagnosanya nanti setelah obat dokter mungkin kalau misalnya masih ada gejala ringan bisa lah ditambah seperti ini tapi tidak campur dengan obat dokter oke dokter, kita berarti kan ini bisa dengan yang tidak seperti masuk angin gitu ya dokter cuman kalau misalnya memang yang demam harus dicekkan lagi ke dokter tapi dokter setelah itu nih saya dengar di dok katanya rebusan serutan kayu secang dicampur jahe, pandan, akar alang-alang dan juga kembang lawang itu juga ampuh tuh dok mengatasi diare, betul tidak dok? fakta atau mitos? fakta fakta, oke iya, jadi kalau diare yang biasanya, kalau musim hujan ini kan tiba-tiba dingin gitu ya badan terasa dingin, kemudian perut tidak nyaman, kembung dan sebagainya motilitas ususnya juga semakin cepat, nah ini bisa juga oke ciri khas dari ramuan ini adalah menghangatkan, jadi sifatnya adalah membuat pencernaannya lebih nyaman tidak kembung lagi karena ada karminatif, ada cahe yang kita pakai disini adalah kayu secang oke, ini secang ya, serutan kayu secang serutan kayu secang jadi kita ambil sekitar 9 lembar ya Mbak Silia, Mbak Sisi ya kita ambil, kemudian kita masukkan ya yang kedua bisa juga ditambah jahe jahe ini kita ambil ya, satu ruas aja, tidak terlalu banyak kita ruas jari ya, dipotong-potong ya, dikeprek juga boleh kemudian berikutnya ada pandan, pandannya cukup satu lembar aja kalau besar, kalau kecil bisa dua lembar oke Pemirsa, anda bisa lihat di layar kaca anda ini ada resep ramuan herbal mulai dari pembuatan untuk kayu secangnya ini bisa anda catat Pemirsa, dan juga bisa anda foto ya, foto dengan handphone anda supaya nantinya tidak salah takar untuk pembuatan ramuan herbal ini akar alang-alang ya Mbak Silia, jadi akar alang-alang ini bagus sekali untuk pencernaan juga, untuk meredakan diari juga kemudian untuk menghangatkan kita juga bisa tambah kembang lawang bisa satu, satu sampai dua boleh ini gak diolah nih kembang lawangnya? langsung dimasukkan di rebusan nah ini lima gelas airnya, kita tutup dengan api kecil kita rebus sampai mendidih ya kira-kira 15 menit, nanti biasanya dari lima gelas jadinya sekitar 3 gelas oke, tapi boleh disimpan gak sih sebenarnya dok? kan jadinya 3 gelas nih, kalau misalnya aku simpan nanti baru diminum lagi boleh gak? sebaiknya sih tidak lebih dari 24 jam tidak lebih dari 24 jam sebaiknya kalau membuat paginya ya langsung habis hari itu ya karena memang ini ukurannya sudah pas, cuma jadi 3 gelas aja ini tidak lebih, makanya kita buat satu jam tapi sebaiknya gak dimasukin dalam kulkas ya? atau cuma dibiarin aja? biasa aja ditaruh di pinggan kacanya, nanti kalau kita mau minum kita tua nah dokter ini ramuan ini tuh boleh gak sih dok sebenarnya diminum sama anak-anak tapi tolong jangan dijawab dulu dokter, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini